Oke, welcome back lagi sama gue di YS Channel Kali ini gue baru ngalamin sendiri yang namanya Order Opik Welcome, Anda Tenor Karena gue berencana akan memasukkan nomor telepon Anda Ke website-nya Orang Polda ya, Cybercrime Jadi nomor tersebut akan dilacak Hopefully-nya jadi bisa diberantas Untuk detailnya gue dapat order dari salah satu konsumen yang belum cukup writing Nanti ada di klip setelah ini Dan ada juga nanti laporan gue ke Gojek Udah gue laporkan juga, jadi nanti akan gue buat dua laporan Satu ke Gojek yang sudah gue jalani dan satu lagi ke Unit Cybercrime Untuk memberantas mereka semua For your information, ada dua nomor telepon yang akan gue laporkan Yaitu nomor telepon yang dipakai untuk pembelanjaan Tokopedia Dengan kode Alpha Yenky sekian 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 yang ada di klip nanti Dan satu nomor telepon konsumen Jadi buat yang dapat order-order kayak gini Laporin, jangan takut Biar kita berantas bareng Hari ini gue lagi ngebit di daerah Pondok Gede Belumnya Pondok Gede sih, masih di dekat Mana nih, Jatik Ramat Ini ada order mencurigakan nih Ya kan? Kodenya sekian 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 Minta bayar Ini orang gila nih Ini pasti OP kan? Ya kan? Terus namanya Suparman Belum cukup writing Ini kalau yang dapat order begini Harap dihati-hati nih Cuman buat lebih asiknya Kita minggir dulu Kita konfirmasi ke orangnya ya Ini gue mau coba telpon orangnya Di nomor 0831 7658 0618 Terima kasih telah menonton Nah, enggak diangkat-angkat kan? Pas ini OP kan nih Yuk mari kita laporkan nanti Untuk informasi terkait order Tekan kartu Untuk informasi terkait cara perubahan daerah Tekan 2 Untuk informasi terkait sinis pelanggaran dan takte Tekan 3 Untuk informasi terkait top up dan window Tekan 4 Untuk berbicara Halo? 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 iya sorry ya mbak Oke mbak gini langsung ke poinnya aja mbak buka data saya aja saya di area Jakarta mbak bisa lihat aplikasi saya saya sedang menjalani order satu ya saat ini atas nama Superman yang belum cukup writing benar saya nggak bisa melihat nomor ordernya mbak ini ada di aplikasi saya dan belum saya cancel nomor order lihat dimana ya mbak Oh ya sorry 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 di paling bawah Sierra Hotel ya 9256 Sierra Hotel ini orderan ini orderan gambarnya sih tas kayaknya Go Marte Sierra Hotel 925 iya 698846 iya baik coba dibuka datanya dulu ya mbak saya mau konfirmasi ini kayaknya penipu lagi nih mbak iya benar pesanannya soalnya mencurigakan mbak dia minta dua beer brand sama pembayaran Tokopedia kodenya Alfa Yankee 0838 02302557 sedangkan kalau di Gojek sendiri untuk pembayaran Tokopedia tidak sudah diizinkan kan mbak ya sudah lama tidak boleh isi-isi seperti itu ya ya baik disini kami menemukan isteri kesempatannya ini sudah dipotongan ya Bapak jadi kami informasi agar Bapak bisa membatalkan order nya saja Bapak konsumennya sudah disuspend tapi kok bisa order mbak baru disuspend ya mbak akan disuspend berarti belum disuspend ya iya oke coba dibantu aja mbak soalnya nih yang beginian banyak banget gitu mbak untuk kita yang paham kan pasti kita akan konfirmasi kalau misalkan kita nggak paham kan kalau kita jalanin kita rugi nih mbak iya Bapak baik untuk tadi ini Bapak bisa melakukan Hai membatalkan ordernya saja ya mbak kalau saya batalkan performasinya turun dong iya memang nggak bisa dibantu mbak soalnya kan ini kan ordernya fiktif mbak sudah ketahuan ya mohon maaf tapi tidak bisa membantu ya Bapak oh gitu ya dibatalkan saja ya tapi resiko saya yang kena nih jadinya nih wah kalau sebagai masukan aja mbak tolong diinformasikan kalau yang begini ya tolong jangan sampai performa driver lah yang dijadikan tumbalnya gitu loh karena kalau fiktif kan bukan driver juga yang mau minta orderan fiktif driver kan mau cari duit mbak iya gitu sebagai masukan aja ya mbak buat kedepannya ya iya baik Bapak ini untuk kasus kayak gini nanti konsumennya bakal disuspend mbak iya Bapak akan disuspend ya oke konfirmasi ya dengan mbak siapa sorry tadi namanya iya Oh mbak Gia ya oke makasih ya mbak Gia untuk informasinya semoga cepet disuspend ini konsumen-konsumen begini iya baik terima kasih bapak malam jadi begitu ceritanya gue hari ini ngelaporin satu orang ya semoga makin berkurang karena setidaknya orang itu sudah rugi nomor handphone daripada orang lain yang rugi lebih baik kita yang rugi ya nggak sedikit rugi pulsa gratisan karena gojek sendiri dikasih bonus pulsa buat telepon so sekian dari gua kalau nanti ada yang aneh-aneh lagi akan gua sharing lagi dan mungkin mulai hari ini gua bakal jadi opik hunter gua bakal buat satu judul yaitu namanya opik hunter atau penipu hunter ya seperti itulah ya jadi buat yang pengen lihat gimana gua ngerjain mereka stay tune terus di channel gua moga-moga sedikit banyak ini yang bisa gua bantu buat temen-temen semua don't forget to share like and subscribe my channel thanks for watching thanks for watching